Hai semuanya, selamat datang kembali di channel PhoneQuestions, saya Vira Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah DPI di Realme Note 60 Oke guys, mari kita langsung ke tutorial, jangan lupa klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini, terima kasih First thing first, you must to activate developer options on your phone, open your settings menu, and then go to about phone Next, open version, klik it Yup, in this build number, you can tap 7 times swiftly like this You are now a developer Next, we click back Again, 1 more times Next, in your settings menu, you open system menu Now you can scroll down and you can find developer options menu Open your developer options menu Next, to settings your DPI, you can scroll down and you search smallest width or DPI Yup, this is smallest width You can see my default DPI is 360 I will change to I will change to Click OK Click OK Sekarang kalian bisa melihat display di phone saya menjadi lebih kecil dan 1 screen bisa menunjukkan menu Tetapi jika kalian ingin mengubah DPI, kalian harus berhati-hati karena jika kalian mengubah DPI terlalu tinggi Itu bisa menyebabkan masalah di phone seperti black screen atau reset Oke, jika kalian ingin mengubah DPI ke default, kalian bisa klik lagi di Males Width Dan kalian ubah ke default DPI, di phone saya adalah 360 Klik OK Yap, berhasil Jadi guys, ini adalah tutorial saya, semoga berguna untuk kalian Jangan lupa untuk klik like di video ini, dan klik subscribe di channel ini Terima kasih